Ya, sebenernya film ini gak ada hubungannya sama Zodiac Karena cerita yang kita ambil tuh emang kita maunya relate sama semua orang gitu Gak harus Zodiacnya apa Dan masalah yang orang yang punya trauma masa lalu atau keluarga Kalau nonton ini ketrigger atau enggak Beberapa ketrigger Jadi kita akan ada trigger warning di depan film Karena di saat trailernya launching dan tim kita juga nonton filmnya Sempet FGD juga Ada beberapa yang ketrigger dan lumayan memberikan kita review yang Apa ya, yang menurut kita juga jadinya concern gitu Ada yang nangis, terus ada yang juga trauma masa kecilnya Yang tadinya mungkin dia udah gubur dalam-dalam Terus naik lagi ke permukaan karena inget ya mendulunya gimana Apalagi kalau ngerasa relate banget, ngerasa sama banget Itu pasti ketrigger sih Jadinya kita kasih trigger warning gitu Terus kan di dalam film ini juga ada domestic violence ya Atau kekerasan gitu di dalam rumah tangga Dan kasus ini kan sangat sensitif gitu Dari awal kita nulis skripnya Kita diskusi sama komunas perempuan Ini juga akhirnya membuat kita berpikir bahwa Aduh banyak banget adegan yang sensitif Kalau misalnya dilihat sama korban gitu Jadi kita ingatkan memang ini ada trigger warningnya Tapi ya film ini dikemasnya itu sangat, kalau menurut aku sendiri sangat light ya Jadi kita emang gak fokus disitu dan adegan kekerasnya juga gak Gak yang eksplisif diliatin kayak gimana Sampai sekeras apa gitu Emang ada trick shotnya Terus juga banyak beauty shotnya Jadi supaya walaupun adegan itu serius dan keras dan triggering Tapi shotnya itu tetap kita ambilnya cantik gitu Dan gak terlalu terlihat seperti gimana Jadi emang dikemasnya itu sangat light banget Jadi semoga walaupun ini lumayan triggering untuk beberapa orang Tapi tetap bisa enjoy ditonton gitu Banyak adegan-adegan si Tari ini Kayak akhirnya berani ngomong kalau dia itu capek gitu kan Seperti yang ada di trailer Nah terus at some point aku juga ngerasa relate sama Tari gitu Karena profesi aku sebagai public figure kan gak mungkin ya Public figure ngejual derita gitu di sosmed posting-posting Kalau dia itu capek atau apa Aku bukan tipe yang kayak gitu gitu Dan karena aku juga anak pertama di keluarga Aku ngerasa didikan aku juga lumayan lebih keras daripada adek aku Aku gak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan Tapi gara-gara nonton hasil filmnya Aku jadinya punya ide kayak Kenapa ya kita gak bisa jujur kayak gini juga Sama support system di sekeliling kita gitu Akhirnya tercetuslah ide social experiment Lumayan agak takut sih Karena kan itu bakal di depan kamera ya Dan aku gak pernah nangis di depan kamera Kalau gak acting Jadi apakah ini bakalan bagus ya untuk aku gitu Karena aku gak pernah ngeliatin visi vulnerable aku di depan orang gitu Orang kan taunya aku ya bahagia-bahagia aja mandiri gitu kan Terus di depan orang tua pun aku gak pernah di talk sampai nangis-nangis gitu Sekalinya aku diskusi sama orang tua tuh biasa aja Gak pernah yang sampai aku ngeliat dia menaku tuh cengeng atau gimana Tapi karena aku pengen aku dan orang yang nonton Itu merasakan apa yang tari rasain juga Kayak dia akhirnya bisa jujur sama diri dia sendiri Dan dibolehkan untuk menangis Aku bikinlah social experiment ini Yang akhirnya mas Dikta ikutan Bu Hidi juga ikutan Terus kita bisa jujur sama orang yang mungkin selama ini Kita gak bisa jujur di depan dia